Intro Intro Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI Purnawirawan AM Hindro Priyono mencodokkan Keberhasilan TNI bertempur dengan kelompok Fretilin di Timor Leste dahulu Kita bertempur di hutan-hutan tim-tim Tidak pernah kalah tapi akhirnya kalah dalam politik dan diplomasi internasional katanya Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto setuju Jika organisi Papua Merdeka didorong untuk ditetapkan sebagai teroris internasional Karena telah melakukan tindakan tidak pandang bulu Yaitu tidak hanya menyerang militer dan polisi Tapi juga masyarakat sipil Untuk itu katanya Pemerintah Indonesia harus membawa usulan itu ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Sehingga OPM dapat dimasukkan dalam daftar organisasi teroris internasional Konsekuensinya Jika masuk daftar teroris internasional Adalah negara-negara tidak boleh berhubungan dengan mereka OPM Dan kemudian mereka tidak bisa mendapatkan pendanaan, bantuan, dan lainnya Mereka yang suplai uang, dana, dan alat persenjataan ke OPM bisa didutuh melakukan teror Jadi seharusnya ide ini sudah dilakukan sejak lama katanya Menurut Hikmahanto, langkah membawa wajan ini ke PBB sangat terbuka lebar Karena Indonesia kini adalah anggota Dewan Keamanan PBB Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono Menyatakan Organisasi Papua Merdeka OPM merupakan pemberontah Bukan kelompok kriminal bersenjata KKB Hal ini dikarenakan agar pemerintah dapat menggunakan pendekatan militeristik Dengan mengarahkan pasukan komando TNI Untuk memberantas tindakan kelompok OPM Hendro Priyono juga menyatakan OPM melalui tentara nasional Papua Barat Telah membunuh bukan hanya tentara dan polisi Namun juga warga sipil Untuk itu lanjut Hendro Priyono OPM tidak lagi hanya dikategorikan sebagai kelompok kriminal bersenjata Melainkan harus dikategorikan dalam organisasi teroris internasional Dalam bulan ini saja Sudah tiga anggota Kopassus yang gugur menghadapi serangan KKB Papua Namun begitu Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Pemerintah akan tetap menggunakan cara non-militeristik Melalui pendekatan kesejahteraan untuk mengatasi masalah yang terjadi di Papua Hal itu ditegaskan Mahfud MD Usai memimpin rapat yang dihadiri para menteri terkait Untuk membahas masalah di Papua di kantornya Usai rapat Menko Polhukam mengatakan Tidak ada kebijakan baru yang akan diambil oleh pemerintah Guna menangani masalah-masalah yang terjadi di Papua Namun saat ditanya mengenai wacana memasukkan OPM Dalam daftar teroris internasional Mahfud tidak berkomentar Lebih lanjut beliau mengatakan Guna menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Pemerintah juga akan memperkuat menegakkan hukum di Papua Kepada para pejabat yang melenyalah gunakan keuangan negara Setujukah Anda jika OPM dimasukkan ke dalam daftar teroris? Silahkan tulis alasannya di kolom komentar Dan bagi yang tidak setuju juga Sama silahkan tulis alasannya di kolom komentar Wabila itafiq palidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!